Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Ajo Aji Oke teman-teman di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah aplikasi yang belum diketahui oleh banyak orang Aplikasi ini bernama GB Whatsapp Apa saja keunggulannya Sebelum kita bahas keunggulan-keunggulan dari GB Whatsapp ini Seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video lainnya Keunggulan yang pertama yaitu pesan anti hapus Orang lain tidak dapat menghapus pesan untuk anda Nah maksudnya disini apabila seseorang telah menghapus pesan yang dikirimkan kepada kalian Anda masih tetap bisa baca pesan yang dihapus Nah disini aktifkan Berikutnya yaitu perlihatkan centang biru setelah balasan Kontak hanya akan melihat tanda centang biru setelah anda membalasnya Maksudnya disini Ketak atau teman kalian hanya bisa melihat centang biru setelah kalian membalas Whatsappnya Apabila kalian cuma membaca Whatsappnya Apabila kalian cuma membaca centang dari mereka Mereka tidak akan bisa melihat centang biru dari kita Nah berikutnya yaitu sembunyikan lihat status Jangan beritahu kontak bahwa anda telah melihat status mereka Maksudnya disini Apabila kalian membuka status seseorang atau melihat status kontaknya kalian Mereka tidak akan mengetahui bahwa kalian sudah melihat status mereka Status anti hapus Status atau story yang dihapus tidak akan dihapus untuk anda Nah maksudnya disini Apabila kontak anda telah menghapus status mereka Kalian masih tetap bisa melihat status mereka Tunggulan berikutnya itu disini kalian bisa mendownload atau mengambil status kontak tanpa menggunakan aplikasi lain Kalian langsung aja klik ikon panah ke bawah yang di sebelah kanan bawah Nah otomatis status mereka akan tersimpan ke galerinya kalian Nah aplikasi ini tidak bisa kalian download di playstore Nah disini saya akan menunjukkan cara mendownload aplikasinya Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Oke sebelum kalian menghapus atau mendownload Pastikan dulu kalian mencadangkan pesan dari Pesan dari whatsapp kalian Agar firefile atau chat kalian tidak hilang Kalian langsung aja klik ikon garis 3 di kanan atas Kemudian ambil setelan Bila itu klik chat Nah yang paling bawah sekali Ada opsi cadangan chat Jika sudah kalian langsung aja klik link yang di bawah Kalian langsung aja klik link di bawah video ini Kemudian terbuka web seperti ini Kalian scroll aja langsung ke bawah Nah setelah itu kalian menemukan opsi ini Download di whatsapp Pro Nah kalian langsung aja ambil Kalian langsung aja pilih opsi Mirror Download Kemudian akan muncul opsi seperti ini Kalian langsung aja Give me whatsapp pro download Oke Langsung klik unduh Lanjutkan Nah kita tunggu beberapa saat Sampai download Downloadingnya selesai Oke Lumayan lama Nanti video nya saya potong aja Nah setelah itu kalian langsung aja install aplikasi yang telah kalian download tadi Kita pasang dulu terlebih dahulu Oke langsung aja kita buka aplikasinya Lalu dulu Kemudian kita izinkan saja Kita setujui Oke disini kalian langsung aja klik atau masukkan nomor kalian yang Kalian yang telah kalian daftarkan tadi Oke kita lanjut Kita tekan klik oke Jadi penampilan pada WA Seperti WA pada umumnya Oke Kita tunggu pesannya Pesannya akan masuk Nah disini saya Nah disini saya menggunakan whatsapp verifikasi 2 langkah Jadi kita kode verifikasi 2 langkah Oke Kita izinkan Oke Kita pulihkan Nah disini Kalian klik aja Pulihkan agar Chat atau file-file kalian Agar chat kalian kembali lagi Seperti Semula Nah disini kalian silahkan Bikin nama lagi Oke Kita tunggu terlebih dahulu Sabar Oke langsung aja kita close Nah disini kalian langsung aja Activekan Keunggulan-keunggulan dari whatsappnya tadi Caranya Kalian langsung aja ambil Garis 3 sebelah kanan atas Setelah itu Kalian ambil GB pengaturan paling atas Kita close aja ya Oke setelah itu Pilih Privacy dan Keamanan Nah disini kalian bisa menemukan pengaturan Pengaturan pengaturan-pengaturan yang seperti Saya tinggalkan tadi Atau tunggulan-tunggulan dari whatsapp Whatsapp ini Oke kalian tinggal Ceklik checklist semuanya Aktifkan semuanya Oke Sampai sini dulu Tutorial dari saya Silahkan kalian Mau menambahkan Klik aja di link komentar di bawah Yang mau bertanya silahkan Klik di link komentar di bawah Oke Oke sampai jumpa di video tutorial lainnya Salam tutorial